Kali ini ada laptop dari Dell yang akan saya review untuk serinya RATITUDE 7490 Untuk laptop ini sudah dibekali dengan prosesor Intel Core i7 generasi 8 dengan RAM yang saya dapatkan karena ini bekas pada 16GB Untuk SSD yang saya dapat itu disini tidak ada keterangannya berapa pada BIOS Nanti akan kita cek saja apakah dia dapatnya NVMe atau M.2 Misal dia M.2 saya sudah siapkan sebuah NVMe seperti ini untuk mencobanya Untuk baterainya sudah saya cek dan excellent Ini yang perlu kalian perhatikan saat memilih laptop bekas atau membeli laptop bekas Untuk keyboardnya yang pasti sudah backlight ya Sudah backlight Lalu ada trackpad juga pada bagian tengahnya Ada klik kanan klik kiri pada bagian atas dan bawah Lalu ada fingerprint Untuk sebelah kiri saya dulu ya Terdapat adapter disini colokan adapter Lalu disini ada type C atau Thunderbolt Ada HDMI dan ada USB 2 port Lalu ada SC card disini Lalu di sebelah kanan disini ada pengunci atau K Lalu ada LAN card seperti ini Lalu ada USB lagi Satu port Ada micro SD disini Dan ada SIM card kecil Lalu ada jack audio Lalu pada laptop ini juga sudah mendukung upgrade ke Windows 11 seperti ini Jadi lebih pilihan opsi saja Untuk Windowsnya itu kalian dapat lisensi pada Windows Pro ya Yang seperti ini Seperti biasa untuk laptop tipe latitude Rata-rata dapatnya Windows Pro Untuk SSD yang saya dapatkan Atau penyimpanan yang saya dapatkan Itu pada 512 Untuk layarnya Sudah memakai Full HD ya Jadi lebih enak Jika kalian melihatnya dari samping pun Juga masih jelas Untuk laptop ini Untuk laptop ini juga bisa di flip 180 derajat seperti ini Jadi tidak rawan buat kalian Jika membukanya Terlalu lebar Sebelum saya membongkar laptop ini Saya akan mencoba Untuk suara audionya Oke langsung saja ya Kalian bisa dengarkan Suara dari audio laptop ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang pasti suaranya enak sekali Dan kalian akan Serasa dimanja ya Dengan suaranya Tapi Kembali lagi Pada Kalian dapatnya Untuk Audionya itu Normal atau tidak Karena Yang pasti kalian akan membeli laptop ini Dalam kondisi bekas Bukan di kondisi baru Kalau di kondisi barunya yang pasti Perfect sekali untuk audionya Kamera laptop ini juga sangat jernih Bagus sekali Buat kalian zoom meeting atau Daring dan yang lainnya itu Bisa terlihat jelas ya Oke kali ini tinggal Kita akan membukanya Cukup mudah membukanya Tinggal kalian melepaskan Bautnya saja Seperti laptop Yang saya review sebelum-sebelumnya Terima kasih telah menonton! Setelah kalian melepas semua bautnya Tinggal Seperti ini saja Dia akan langsung Terlepas dengan sendirinya Jadi penyimpanan yang saya peroleh Itu NVMe Seperti ini RAM-nya 16GB Satu slot Untuk baterai Replacement-nya Atau penggantinya Itu kalian bisa Membelinya Pada Tipe F3YGT Seperti ini Jika kalian mau Mengganti pasta Itu juga mudah Tinggal melepas Baut yang sebelah sini Dan pendinginnya Lalu fan-nya juga Selesai Atau kalian bisa Mengganti baterainya Dengan tipe lain Itu ada Yaitu kalian bisa Membeli dengan kapasitas yang Lebih rendah Yaitu 42 Wh Dengan tipe baterai DG1J0 Seperti ini Baterainya Lebih pendek Ini F3YGT Bisa kalian Lihat Untuk ukuran Baterainya Ini lebih pendek Segini Kalian pasang Posisinya Seperti ini Sudah jelas ya guys Untuk review kali ini Hanya itu Yang bisa saya bahas Oke guys Sekian dulu guys Video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Bagi kalian Like video ini Jika kalian menyukainya Sampai jumpa